Sungguh menyedihkan melihat seorang pemain muda bertingkah bodoh seperti ini. Jamoran, di atas kertas, ia punya segalanya. Ia punya stats yang bagus, tim yang bagus, serta tubuh yang sehat dan fit. Bisa dibilang, ia mengingatkan kita semua kepada Derrick Rose muda, yang gesit, lincah, dan punya segudang potensi. Tapi, sayangnya, kalau karir Derrick Rose harus rusak karena cedera, Jamoran, karirnya harus rusak karena senjata api. Sebelum kita terjun ke videonya, buat kalian yang lagi cari jersi-jersi NBA, kalian boleh banget langsung cek AZ Sportwear. Di AZ Sportwear, kalian bisa beli jersi NBA dari tim manapun dan dengan desain apapun. Kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sendiri loh. Oh iya, selain beli jersi NBA, kalian juga bisa bikin jersi custom sesuka kalian. Yuk berwancek AZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Sabtu, 4 Maret 2023. Saat itu, Jamoran dan teman-temannya sedang berada di sebuah klub malam. Seperti biasa, di saat sedang berkumpul dengan teman-temannya, Jam dan teman-temannya selalu melakukan siaran langsung di Instagram. Bodohnya, di siaran langsung tersebut, Jam dengan jelas memamerkan sebuah senjata api yang mana kemudian langsung viral di internet. NBA sebenarnya tidak mempermasalahkan pemain yang membawa senjata api, tapi yang ditakutkan NBA adalah pemain tersebut membawa senjata api di venue-venue yang berhubungan dengan NBA. Di buku peraturan NBA, tertulis peraturan bahwa setiap pemain dilarang membawa senjata api atau senjata mematikan lain ke tempat-tempat berlangsungnya acara NBA. Jadi, seorang pemain dilarang membawa senjata api atau senjata mematikan di stadion NBA, tempat latihan, tempat mid and grade, dan tempat-tempat lain yang menjadi venue acara NBA. Saat itu, Jam pun kemudian diselidiki oleh NBA dan ternyata, ia saat itu terbukti membawa senjata api ke beberapa venue NBA, sehingga akhirnya ia pun disuspen selama 8 pertandingan dan mendapatkan denda uang yang cukup besar. Berbagai fan sedih dengan tindakan Jam. Jam merupakan pemain terbaik di angkatan 2019. Faktanya, Jam merupakan satu-satunya pemain angkatan 2019 yang berhasil masuk ke All-Star dan All-NBA team. Bisa dibilang, Jam merupakan pemain terbaik di angkatan 2019 tersebut, mengalahkan Zion Williamson, Darius Garland, dan R.J. Barrett. Usai kejadian bulan Maret tersebut, Jam pun kemudian menuliskan tweet bahwa ia menyesal karena telah menunjukkan senjata di Instagram Live. Lewat cuitannya di Twitter, ia berkata bahwa ia minta maaf kepada seluruh fans dan akan mengoreksi perbuatannya supaya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya, peristiwa yang terjadi di bulan Mei tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Sebulan sebelumnya, pada bulan Februari, Jam juga pernah dilaporkan membawa senjata api. Jadi ceritanya, Jam saat itu terlibat cekcok dengan beberapa anggota tim Indiana Passers. Nah, di saat cekcok tersebut, para anggota Indiana Passers mengaku bahwa mereka melihat sebuah pistol yang bersarang di kantong celana Jah. Bagaimanapun, karena bukti yang tidak kuat, NBA pun akhirnya tidak meninjak lintuti Jah dan Jah pun dapat terus bermain saat itu. Dua bulan setelah tragedi Instagram Live, pada 14 Mei kemarin, Jah pun lagi-lagi terlihat memamerkan senjata api di Instagram Live-nya. Jadi ceritanya, saat itu, Jah dan temannya sedang berada di dalam mobil dan kemudian, teman Jah tersebut melakukan siaran langsung di Instagram. Di dalam siaran langsung tersebut, Jah terlihat sedang menyetir sambil memegang sebuah pistol. Adegan tersebut langsung mengundang perhatian di mana-mana. Di detik itu juga, internet meledak dengan foto-foto Jah yang memegang pistol dan kemudian, Memphis Grizzlies dan NBA pun langsung menyelidiki Jah Moran. Tahap panjang lebar, tim yang dihuni oleh Jah, Memphis Grizzlies, langsung mensuspen Jah dari segala kegiatan yang berhubungan dengan Memphis Grizzlies. Jah Moran tidak boleh datang ke latihan, mid-end grade, atau bahkan sekedar santai-santai di fasilitas Memphis Grizzlies. Intinya, Grizzlies benar-benar mensuspen Jah sampai waktu yang belum bisa mereka tentukan. NBA sendiri saat ini masih menginvestigasi kasus ini dan belum bisa mengeluarkan statement apa-apa. Meski begitu, yang pasti, NBA akan memberikan denda yang lebih besar kepada Jah atas insiden ini. Itu karena ini merupakan yang kedua kalinya dalam 6 bulan terakhir. Jah seolah-olah tidak belajar dari kesalahannya. Di bulan Maret, ia baru saja disuspen dari denda. Lalu kemudian, 2 bulan kemudian, ia malah melakukan tindakan bodoh yang sama. Jah seakan-akan tidak belajar dari kesalahannya. Sungguh hal yang menyedihkan bagi para fans Memphis Grizzlies. Usai kalah memalukan dari Los Angeles Lakers di playoff kemarin, kini mereka juga terancam akan kehilangan Jah Moran. NBA, sepertinya, akan memberikan hukuman yang besar kepada Jah. Bisa jadi, Jah disuspen pada belasan atau bahkan puluhan pertandingan di musim 2023-2024 mendatang. Seorang mantan pemain Memphis Grizzlies, Chandler Parsons, bahkan berkata bahwa Jah ini harusnya disuspen selama satu musim penuh. Parsons berpikir, Jah harus diberi pelajaran yang berat supaya ia tidak lagi melakukan tindakan bodoh. Oh iya, ngomong-ngomong, jika Grizzlies dan NBA sudah mengambil tindakan, maka lain ceritanya dengan Nike. Semenjak dulu, Nike tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Jah Moran. Meski Jah sudah melakukan hal buruk, tapi brand sepatu nomor satu ini tidak mengambil tindakan kependisiplinan apapun dan tetap santui saja terhadap Jah. Hal ini sungguh kontras dengan apa yang telah mereka lakukan kepada Kyrie Irving. Pada Desember 2022 yang lalu, Kyrie mentweet film tentang kebencian di Twitter dan saat itu juga Nike langsung memutus kerja sama mereka dengan Kyrie. Tapi Jah, pada saat Jah memamerkan senjata api, Nike tidak mengambil tindakan apapun dan tetap santui. Saat ini pun, Nike juga masih adem ayam dan belum melakukan tindakan disiplin apapun. Entah apakah Nike tidak peduli atau mereka mungkin akan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap atletnya ini nanti. Sangat disayangkan, pemain sehebat Jah Moran karyanya harus rusak karena tindakan bodoh seperti ini. Seharusnya, Jah dapat lebih dewasa dan lebih baik. Sepertinya, Jah ini bergalau dengan teman yang salah sampai-sampai ia jadi berlagak seperti gangster seperti ini. Hal ini sebenarnya hal yang agak aneh. Padahal, Jah ini lahir dari keluarga baik-baik. Tidak seperti beberapa pemain bintang NBA yang lain, Jah ini tumbuh di keluarga yang harmonis. Ia punya ayah dan ibu yang baik dan tumbuh di lingkungan yang baik. Mungkin saja, karena kehidupannya yang polos semasa muda, akhirnya, di saat sudah dewasa, Jah jadi ingin lebih bebas dan bergaul dengan teman-teman yang tidak benar. Jah terancam kehilangan ribuan hingga jutaan dolar karena aksinya ini. Yang lebih buruknya lagi, ia terancam kehilangan waktunya yang berharga di NBA. Uang mungkin masih dapat dicari, tapi waktu, waktu tidak dapat dibeli kembali. Di usianya yang masih muda ini, Jah seharusnya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengembangkan dirinya. Bukan malah bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, tapi, iya, Jah sudah dewasa. Ia bebas memilih jalan hidupnya dan ini, merupakan jalan yang ia ambil. Di musim mendatang, Memphis Grizzlies sepertinya akan menjadi tim yang berbeda. Saat ini saja, mereka sedang kehilangan dua starting five mereka, yaitu Dylan Brooks, yang ditendang oleh Grizzlies, dan Jamo Ren, yang sudah pasti akan disuspend. Sungguh merupakan waktu yang berat bagi manajemen dan fans Memphis Grizzlies. Tim yang, seharusnya punya masa depan yang cerah ini, saat ini malah harus berkutik dengan masalah bodoh dari bintang mereka. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportwear. Buat kalian yang lagi cari jersi NBA, atau mau bikin jersi kostom, EZ Sportwear jawabannya. Oke, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk like dan bagikan video ini, jika kalian suka dengan video ini. Dan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax